Ketua Dewan Adat Dayak atau DAD Kecamatan Tebas, Awin mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Tebas untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2020 mendatang. Sebab Kabupaten Sambas menjadi satu di antara daerah yang ikut menggelar Pesta Demokrasi tersebut. Awin menilai partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi pada Pilkada Sambas ini. Karena itu, dirinya berharap agar Pilkada 2020 nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar. Maka untuk mewujudkannya, diperlukan kesadaran bersama agar kondisi daerah tetap kondusif, termasuk upaya aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu dan dapat menegakkan hukum pada pelanggaran Pilkada 2020 nanti. Saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat adat di Kecamatan Tebas, mari kita ciptakan situasi yang aman, sajub dan damai di Kecamatan Tebas. Untuk kedidak sirekan bertarung dengan sportif, usah saling menjatuhkan, buktikan kita cintai damai. Sudah gunakan tempat ibadah dan sekolahan untuk tempat berpolitik. Awin juga minta agar pihak KPU selaku penyelenggara pemilu sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai agenda demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.